Sebenarnya secara aspek teknis, penggabungan dua kereta ini tidaklah salah. Sebuah sumber menyebutkan KA Kahuripan ini mengalami masalah pada genset saat melintas di stasiun Cipendoy. Dan lama-kelamaan, lokomotif melaju dengan batas kecepatan yang di luar kewajaran. Khusus untuk kondisi lampu yang mati, hal tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa pada zaman perumkal untuk KA ekonomi. Dan disinilah, kereta mengalami kegagalan dalam sistem pengereman. Dan meluncur tak terkendali. Dan dalam kondisi gelapnya malam, banyak penumpang yang panik dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari kereta melalui pintu dan jendela. Namun sayang, mereka tidak mengetahui kalau saat itu kereta sedang berada di atas jepatan. Sehingga mereka yang keluar dari kereta malah terjun ke jurang. Halo teman-teman, selamat datang di PKTV Story dan selamat datang di pengantar tidur. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki jalur kereta yang cukup ekstrim. Di satu sisi, jalur ekstrim tersebut menawarkan pemandangan yang sangat indah. Karena melintas di antara perbukitan, lembah, serta pemandangan alam yang sangat menyegarkan mata. Beberapa jalur ekstrim yang ada di Indonesia berada di Difre 2 dan di Dawab 2. Namun, dibalik pemandangan indah yang ditawarkan, terdapat juga kengerian yang bisa saja terjadi. Jika ketika kereta melewati jalur tersebut, tidak mengikuti SOP dan regulasi yang sudah ada. Tentunya kita pernah mendengar tragedi padang panjang. Yang terjadi di jalur ekstrim di Difre 2 dan menelan banyak korban. Dan hal serupa juga pernah terjadi di Dawab 2. Sebuah tragedi yang biasa disebut tragedi terowek. Sebuah peristiwa luar biasa hebat yang terjadi akibat penggabungan dua rangkaian kereta. Yang mana seharusnya tidak digabungkan ketika melintasi jalur tersebut. Bagaimana kronologi dan ceritanya? Mari kita masuk ke pembahasannya. Tragedi terowek tahun 1995. Terjadi ketika dua kereta yaitu KA Galuh dan KA Kahuripan. Digabungkan dan mengalami kecelakaan tragis di jembatan terowek Kabupaten Tasikmalaya. Musibah ini terjadi diakibatkan oleh lokomotif yang mengalami remblong. Kecelakaan kereta ini menelan korban sebanyak 14 jiwa. Serta 71 orang lainnya luka-luka. Kejadian ini bermula ketika KA Galuh sampai di Stasiun Cibatu. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1995. KA Galuh rute Jakarta-Banjar tiba di Stasiun Cibatu pada pukul 22 lewat 35 menit. Kereta ini masuk di jalur 2 dan membawa 6 rangkaian kereta. Serta ditarik oleh lokomotif CC-20175. Kurang lebih sekitar 30 menit kemudian, KA Kahuripan jurusan Bandung Kediri tiba membawa 7 rangkaian. KA Kahuripan ditarik oleh lokomotif CC-20105. Dijadwalkan, KA Galuh seharusnya berangkat lebih awal dibandingkan dengan KA Kahuripan. Namun ketika akan diberangkatkan, lokomotif KA Galuh mengalami kerusakan. Dan dengan kerusakan yang ada, jelas kereta akan mengalami sedikit keterlambatan. Bahkan sebuah sumber menyebut, KA Galuh pun sudah tiba dengan terlambat di Stasiun Cibatu. Agar perjalanan KA tidak mengalami keterlambatan, sekaligus mengurangi antrian KA di periangan timur. PPKA Stasiun Cibatu memutuskan untuk menggabungkan kedua kereta tersebut. Sehingga akan menjadi satu rangkaian panjang dengan dua lokomotif. Sebenarnya secara aspek teknis, penggabungan dua kereta ini tidaklah salah. Namun ada satu hal yang luput dari perhitungan. Bahwa selepas Stasiun Cibatu, rangkaian kereta ini akan melewati jalur ekstrim berupa tanjakan dan turunan. Dengan skenario penggabungan dua kereta ini, perjalanan KA Galuh dibatalkan. Dan selanjutnya menggunakan perka KA Kahuripan. Dan rencananya, transit KA Galuh akan dilepas ketika kereta sudah sampai di Stasiun Bajar. Digabungkannya antara KA Galuh dan KA Kahuripan menyebabkan perka KA Kahuripan membawa rangkaian panjang. Di malam itu, KA Kahuripan terdiri dari 13 gerbong kereta dan dua lokomotif. Pukul 23.38, gabungan kereta ini akhirnya diberangkatkan dari Stasiun Cibatu. Kereta akan melewati jalur ekstrim selepas Stasiun Warung Bandrek menuju ke Stasiun Cibendai. Di sini jalurnya relatif menanjak dan hanya ada satu jalur ekstrim yaitu di dekat Stasiun Bumi Waluya. Dan gabungan kereta ini juga akan melewati dua bentang jembatan menjelang Stasiun Cibendai. Singkat cerita, gabungan kereta ini pun berhasil melewati jalur ekstrim yang berupa tanjakan. Dan akhirnya sampai di Stasiun Cibendai. KA Kahuripan masuk ke Stasiun Cibendai namun sayang tidak berhenti dan melintas langsung. Pada saat itu memang belum ada kewajiban untuk berhenti di Stasiun Cibendai seperti saat ini. Sebuah sumber menyebutkan KA Kahuripan ini mengalami masalah pada genset saat melintas di Stasiun Cibendai. Dan waktu itu lokomotif mengeluarkan api secara terus-menerus. Dan lama-kelamaan lokomotif melaju dengan batas kecepatan yang di luar kewajaran. Di sini juga menjadi kode bahwa rem lokomotif mengalami masalah. Ditambah lagi seluruh lampu yang ada di dalam rangkaian mati dan gelap gulita. Khusus untuk kondisi lampu yang mati, hal tersebut sebenarnya merupakan hal yang biasa pada zaman perumka untuk KA ekonomi. Karena kalau masalahnya cuma gelap-gelapan sering dianggap tidak serius. Selepas melintasi Stasiun Cibendai, engine throttle dinetralkan. Dan KA akan melewati jalur ekstrim berupa turunan. Dan disinilah, kereta mengalami kegagalan dalam sistem pengereman dan meluncur tak terkendali. Di kilometer 241 ketika kereta memasuki jembatan terowek yang memiliki panjang sekitar 100 meter. Rangkaian KA akhirnya tergelincir dan keluar dari rel. Empat kereta terlempar ke sisi kanan lintasan. Dengan satu kereta masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter. Sementara itu, satu kereta mengalami kondisi rusak parah dengan dinding yang terkelupas dari depan hingga ke belakang. Kursi-kursinya pun ikut terlepas. Dan di gerbong inilah banyak menelan korban jiwa dengan kondisi yang mengenaskan. Dan dalam kondisi gelapnya malam, banyak penumpang yang panik dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari kereta melalui pintu dan jendela. Namun sayang, mereka tidak mengetahui kalau saat itu kereta sedang berada di atas jembatan. Sehingga mereka yang keluar dari kereta malah terjun ke jurang. Tragedi terowek tahun 1995 melalui korban sebanyak 14 jiwa, serta 71 orang luka-luka. Dalam kecelakaan maut di Priangan Timur itu, warga kampung Sarapat Palumbungan langsung datang memberi pertolongan. Kampung tersebut merupakan kampung yang berada paling dekat dengan TKP. Selain memakan korban jiwa, kejadian ini juga menyebabkan banyak perjalanan KA yang dibatalkan. Salah satunya adalah KA Cisadane yang memiliki jurusan Bandung Madiun. Dan ada 4 perka yang dialihkan melewati jalur Cikampek-Kroyah. Yaitu adalah KA Pajaran, KA Badrasurya, KA Mutera Selatan, dan KA Turangga. Tentunya tragedi ini memberikan pelajaran berharga, khususnya bagi dunia perkereta apian di Indonesia. Pasca tragedi tersebut, kewajiban untuk berhenti di stasiun Cipendai kembali diberlakukan. Sebenarnya kebijakan untuk berhenti di stasiun Cipendai sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan pada sistem pengereman. Namun, entah kenapa di kemudian hari peraturan tersebut dihapuskan. Sehingga banyak KA yang melintas langsung tanpa berhenti di stasiun Cipendai. Dan menjadi salah satu penyebab terjadinya tragedi terowek ini. Tidak sedikit orang yang mengaitkan tragedi terowek ini kepada hal-hal yang mistis. Sehingga hal itu memberi dampak buruk kepada perumka kala itu. Sehingga diputuskan untuk merubah nama jembatan dan stasiun di dekat TKP-nya. Jembatan terowek diubah namanya menjadi jembatan Cirahayu. Begitupun stasiun yang ada di dekatnya diubah menjadi stasiun Cirahayu. Nama Cirahayu diambil dari sebuah sungai yang melintas di bawah jembatan maut itu. Oke teman-teman itu tadi sedikit kisah tentang tragedi terowek yang terjadi pada tahun 1995. Semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Bagi kalian yang mengetahui fakta lain yang tidak sempat gue ceritakan di video ini. Silahkan komen di bawah. Dan bagi kalian yang memiliki ide menarik tentang bahasan apa yang akan kita bahas di cerita selanjutnya. Silahkan tulis di bawah. Jangan lupa di like dan share video ini ke teman-teman kalian. Serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang akan gue upload di channel ini. Akhir kata dari gue sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!